maluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon one patchman yang murah, aman, cepat dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap bank transfer, e-wallet sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apa lagi top up di toko Wendy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lukidup semua dan balik lagi di channel heavy gaming channel yang jelas gue beradaan tapi yang jelas channelnya ada dan di video kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang rate up untuk besok serta ada bocorannya ini menarik banget ternyata gue kan dapet bocorannya cuman awal itu kan cuman kalo besok itu galwin kan karena hari ini kan hari terakhir untuk rate upnya sih mosquito girl SSR limited ya dan besok itu akan muncul galwin tapi dari vinger fun itu udah dimunculin untuk bocoran next next limited rate up tiket merah gue gak tau ini akan menjadi event bulanan rutin atau gimana tapi ini bagus banget tentunya di game one punch man the strongestnya lagi temen temen semuanya tapi kalo gue liatnya ini bagusnya itu bagus buat kalian player baru ya kalo player jadul kayak gue gini kayak yaudah gak pake guys gitu metanya gue udah meta-meta udah meta-meta UR SSR plus mungkin tapi kalo masih meta limited ini sangat ngedukung atau ngebantu banget buat kalian yang main di server baru sih guys apalagi ini ya ini yang enak banget buat yang kalian baru ngebuild sih ngebuild mulai dari kemarin DK ya DK entah bisa ngambil apa enggak king untuk yang bulan ini gue gak tau tapi misal kemarin dapet DK kemarin tanggal 1 gacha king ya terus masih ada kupon merah itu besok gacha galwin wah itu akun kalian di build enak banget itu akun build enak cuy buat main di server baru sih itu gue sangat yakin bersaing banget temen-temen ya dan gue tadi abis baca juga untuk beberapa rate up lainnya yang akan muncul ya muncul setelah galwin lagi kan rate up bulan kemarin tuh kan coba ini ini gue gak tau ya bulan ini semoga aja sesuai gak ada bug temen-temen soalnya kalo ada bug kayaknya bugnya agak sedikit aneh bug dimana gak tau sih cuman kalo kemarin itu kan ada drive connect ngebug jadi drive connect SSR plus itu gila banget sih itu terdebah anjing tapi itu sangat menguntungkan juga bagi player-playernya tentunya tapi itu bikin nyesel buat yang gak cembom sih anjing itu gue masih inget banget cuy anjir ini yang gak cabom sih wah ini ngedumel sih kemarin temen-temennya ternyata eventnya dilanjut lagi hingga bulan ini dan rate upnya jauh lebih menarik lagi temen-temen dan ini gue mau langsung tunjukin aja buat kalian mungkin ada beberapa karakter limited yang kalian incer ya disitu kalo gue liat line up pertama itu ada mosquito girl yang sampe hari ini masih rilis atau masih bisa kalian gaca besok atau minggu kedua bahasanya kan dia tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 hari apa berapa hari sih gue gak tau deh pokoknya seminggu-seminggu seinget gue jatahnya tuh seminggu-seminggu temen-temen jadi minggu pertama itu mosquito girl itu udah keluar sampe hari ini gue record ini masih rate upnya minggu kedua itu gallowin ini salah satu karakter yang wajib banget untuk kalian punya apalagi karakter atau kalian yang main di server baru temen-temennya gue sangat merekomendasikan karena ini salah satu car broken dan counternya itu cuma di goketsu SSR Plus sedangkan pasti gue yakin banget server baru dari mana untuk dapet SSR Plus goket jadi secara gak langsung gallowin itu gak ada counter buat di server baru jadi menurut gue sangat-sangat worth it dan pasti kalian akan ngerasain brokennya dari si gallowin itu sendiri abis gallowin disitu ada gambarnya itu si vaksinmen ya gue gak salah gue lupa-lupa inget nih minggu ketiganya itu vaksinmen atau amai lalu ada vaksinmen amai sama kingnya kalau gue gak salah inget apa vaksinmennya terakhir ya minggu ketiga tuh kalau gak salah amai dulu minggu keempat king nah ini kayaknya kingnya gak mungkin eh mungkin aja guys siapa tau kingnya ngebug lagi dibikin ngebug jadi king SSR Plus wah itu OP banget sih itu kalau memang bener kayaknya gue akan gacha di king SSR Plus untuk naikin skill apa namanya tuh yang di fitur fitur apa sih yang kita butuh SSR Plus yang king buat aktifin si king itu kan itu lumayan banget kalau ngebug ya kalau ngebug sih itu OP banget abis king ujungnya vaksinmen dari 5 banner ini sih menurut gue semuanya hampir sebisa dibilang op gak semua sih kalau ini sesuai dengan sesuai dengan jadwal ya berarti mosquito girl gallowin amai king sama vaksinmen yang OP itu cuma 3 3 di awal ini mosquito girl gallowin sama si amai max menurut gue 3 karakter ini emang kepake banget pada dulunya juga pas rilisnya juga emang itu kepake banget gallowin kepake banget amai max juga kepake banget salah satu buff speed pada zamannya lalu mosquito girl wah ini buat kalian yang pemain jadul pasti kalian juga ngerasain lah dulu gilanya mosquito girl SSR Plus SSR Limit itu segila apa jadi menurut gue 3 karakter ini tuh bisa dibilang 3 karakter yang sangat OP dan masih oke lah buat kalian gacha di server baru cuman untuk 2 ini yang king ini V1 sih gambarnya sih guys gak mungkin SSR Plus jadi king V1 sama vaksinmen itu kuring jadi gue tidak menyarankan kalian untuk gacha di 2 banner itu temen temen tapi kalau kalian disuruh pilih salah satu ya tentu gallowin kalau dari tier listnya pun gallowin menurut gue masih sangat broken sekali temen temen jadi gue sangat menyarankan kalian untuk gallowin besok ya itu waktunya seminggu jadi ya kalian harus mikir dari mana caranya kalian dapetin kupon merah untuk dapetin gallowin untuk bisa bersaing karena menurut gue ini udah saatnya enak ngebuild banget jumpa ya gue tuh mikir pas dari kemarin tuh kayaknya ini ini emang ini ya OnePatch ini lagi mikirin gimana caranya buat pemain server baru jadi lebih dimudahkan deh lebih enak buat dibuild lebih enak buat bersaing kayaknya emang server baru rada sedikit enak sih kalau kata gue guys ya kalau kata gue tuh enak banget temen temen karena karakter OP nya tuh dibikin rate up terus-terusan itu ngebantu banget sih sumpah enak banget sumpah main di server baru tuh kayak kayaknya enak juga main server baru ya ngebuild ya enak banget sih buat kalian yang kemarin dapet DK ya ya gak dapet DK sih udah pasti jauh dari kata enak ya intinya lu punya DK lu enak deh yang kemarin dah mau siang hari ini skip king atau skip gallowin masih oke lah menurut gue tapi yang penting lu punya DK di early tuh udah enak banget ah ini gue kesinyer aja lama lu hampret gue mau mainin yang magic lane dulu nanti ini gue terusin lagi aja oke nanti kalian jangan lupa untuk gacha gallowin besok kalau kalian punya kupon gue sangat menyarankan apalagi server baru kalau server jadul kayak gue gak butuh lapan temen ya karena gallowin gue aja udah berpelibat jadi gue gak butuh rate up gallowin dan ini hari terakhir dari si nah moskitogrel besok gallowin besoknya lagi amai nah itu udah 3 minggu yang paling worth it banget jadi 2 minggunya lagi itu buat rehat kalian lah buat kalian nabung lagi temen-temen ya jadi nanti pas udah bannernya si king bannernya vaksinman itu kalian skip aja gak usah gacha gue gak akan merekomendasikan gue tidak merekomendasikan tapi kalau kalian mau gacha silahkan temen-temen eh itu gue ada gacha tiket ungu guys kuponnya dari mana lagi ya ya yang ini udah gue borong aduh gue gue pengen gacha 10 udah dari mana guys ya gue pengen cu ayo dong 8 lagi 2 lagi ya ini udah gue beli ya beli disini worth it kah beli 2 guys 10 ya anjih kalau kalau beli 2 mah mending buat beli batu ya tapi batu gue di tas banyak cu ini hero eh mending dikit lagi gue bisa beli batu situ gue 93 sampai 100 dapet 1 batu dibanding beli ini yang 2 20 worth it kah itu gue oh aduh baru 13 cu masih jauh guys PT nya 13 per 80 jauh banget yaudah gak usah lah nanti juga gue kumpulin sampai 10 baru nanti gue coba gacha lagi aja temen-temen ya gue mau lanjutin lagi untuk oh ada event apa ini ada event baru bentar nah gak ada baru guys cuman beginian doang masalahnya tuh gak ada yang gak ada yang biru tuh tau gak eh yang hijau masalahnya tuh gak ada yang hijau gue pengen buat yang hijau doang kagak ada yang hijau tuh buat apa gitu itu yang paling susah anjir yang lain emang udah bejibun di tas jadi gak butuh-butuh banget dan eksplorasi magic lane di hari keberapa ini gue lupa gue udah sampai stage 4 oke stage 1 udah gue clear ya stage A udah gue clearin semua ini masih belum gue coba lanjutin deh anjing CE tuh eh gue kemarin punya DK dah kocak nah DK aja anjir anjir bub speed 2 biji begitu gimana sih bro di gini aja nah ini oke nih nah ini oke nih boleh gak sken udah oke nih cuman tinggal butuh plus-plus aja sih karakter gue ini co gue tinggal butuh plus-plusnya aja tuh tinggal naikin plus 3 plus 3 plus 3 tuh udah enak but ini line up sih udah oke cuman kurang debuff sih kalo gue liat-liat guys oh dapet ginian ya lumayan sih lumayan sih emang ini event tuh lumayan banget sumpah ini event tuh lumayan banget oke banget gitu dari dulu juga emang gak pernah salah ini event guys walaupun ulangan ya walaupun event ini ulangan pengulangan hadiahnya itu-itu lagi tapi menurut gue emang ini event tuh worth it banget hadiahnya tuh bagus gitu walaupun diulang hadiahnya tuh bagus coba gaskan coba sampe ujung deh gue masih penasaran nih ini tanpa harus ngebeli dulu ya gue udah sempat pernah bilang kan nanti tuh kita bisa beli bonus damage gitu kan yang dimana itu kalo bisa untuk let game aja jadi kalian harus nyiapin line up terbaik kalian baru beli gitu wuh kalah bujang kalah belum kuat belum kuat cok eh tapi udah bisa beli ini dong oh udah bisa beli lantai wuh nice beli ya beli ya wuss nice tinggal beli lantai 2 oke gampang gampang oke nice nice lumayan 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 temen-temen lumayan ya tapi gue tinggal nyari plus-plusannya aja sih karena emang ini kurang-kurang banget plus 1 tuh kurang guys makanya ini kok kagak dupenya kagak muncul-muncul ya kamrat gue dari kemarin nungguin karakter baru lagi karakter baru lagi eh kalian udah dapet UR apa aja di event ini coba ketik gue baru dapet si itu doang tuh si siapa GeForce doang sumpah gue penasaran ada UR apakah semua UR ada kalau semua UR ada sih Suryu OP banget dan buat kalian yang bikin Suryu full set A2 dan juga keepsake wah gila itu diuntungkan sekali sih gue masih penasaran nih UR sampai mana nih wah gak ada black ticket skip gue penasaran gue masih penasaran soalnya gue belum nemu ini apa Tog Bruno ini aja deh damage instant lagi deh plusin gue masih penasaran UR apa lagi nih soalnya gue baru nyampe di di apa oh 6-6 boleh deh di GeForce ini keren juga cu kalau gue bisa dapet kalau gue bisa dapet si apa namanya si Suryu sih bantai-bantai cu gila cu wah OP banget anjing kalau gak metal bat kalau gak metal bat buat mainin damage wah ini udah OP banget sih lu punya metal bat lu punya Suryu sih OP banget eh kalau gak salah ini bisa ngeliat para sultan deh buildnya para sultan deh bentar ya coba udah kebuka belum ya apa harus nunggu gue juga sampe yang ujungnya juga ya gue lupa deh bentar ya bentar ya kalau gak salah bisa liat ranking deh oh ini dia rankingnya bang siapa nih bang IDK whatever oh oh dia juga oh tuh tuh ini baseline up nih ini baseline up temen-temen tuh lu ikutin kartunya juga ya ini ikutin kartunya juga temen-temen nah ini yang ini yang yang gambar kaki tuh yang kartu yang paling kanan itu yang efek terluka cuy itu gue nyari belum dapet-dapet tuh susah banget ini baseline up sih follow up damage dari si mosquito girl gue gak tau kenapa dia bawa geforce apakah geforce di meta kali ini berguna banget galwin yang tadi gue bilang galwin tuh emang OP banget sonic ya sonic yang disini tuh emang OP banget karena dia single target nanti bossnya kan akan jadi single itu akan damage-nya akan maksimal ah gue gak tau kalau dia bawa si siapa tuh yang tanduk hellboy gue gak tau DK-nya pake core oke bagus tuh oh the best tuh line up itu oke karena dia gak punya kartu terluka dia bawa zombie man temen-temen zombie mannya oh oh SSR plus ya ada aloy loh gue wah ini UR nampe mana ya rata-rata sih UR cuman geforce ya guys rata-rata sih Sultan juga baru pada geforce sih kayaknya wah kalau ada metal bat atau suryu sih OP banget co iya kayaknya cuman sampe geforce deh soalnya tuh geforce semua tuh UR-nya ya UR-nya ya tuh dari hampir 10 orang 10 terbesar ya itu cuman geforce temen-temen jadi kayaknya sih gue yakin UR-nya disini cuman dapet sampe geforce ya kayaknya yang lainnya gak akan dikeluarkan nih dari eventnya gue gak tau bisa apa enggak tapi dari cek udah hampir 13 pemain ini gak ada yang pake selain geforce sih kalau ada pun gue gak tau dipake apa enggak tapi kalau emang keluar suryu atau metal bat pasti dipake kok karena emang itu sumbang sih damage terbesar juga temen-temen coba nih gue testing ya dapet gak ya kayaknya sih gak dapet co aduh nih ambil dah jadiin dah ah bujang bujang come on lah plusin lah guys ini buang dulu deh gelbin please gelbin aloe ggge temen-temen yaudahlah ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana lo suka lo boleh like gak suka juga boleh untuk di resek jangan lupa untuk gaca gelbin nanti besok hari kalau kalian mau gacain kilim aja ke instagram instagram gue ya bang gacain silahkan instagram gue di kolom deskripsi gue buat cabut bye-bye temen-temen semua